Di sini kalau saya sebagai petani yang sudah lama menjadi petani dan sudah mulai zamannya Pak Harto sampai sekarang, kenapa petani tidak diajak menanam tanaman pangan? Sekarang sikap pemerintah bagaimana? Mereka itu benar-benar yang mau terjun melihat keadaan petani seperti apa, ya mereka yang ditugaskan. Dari mana Masari? Dari rumah tadi. Dari rumah? Ada kesibukan apa Mas? Biasa hari-hari. Mencari duit, buat makan, jalan-jalan sama anak istri. Cuma aku lagi kesel hari ini, Wil. Kenapa Mas? Kilo. Anak aku naik makan kok. Ya Allah, bisa dikandani bola balik garo bapak. Naik makan pun bawa dia enteng. Dia habisin. Anak kecil kan kebanyakan seperti itu? Iya sih. Cuma harus diajar dari kecil ya. Teman-teman ya? Iya. Kalau mau orang seperti itu, banyak yang ini ya Pak? Nah, bisa bayangin coba. Kita punya Indonesia ini negara yang besar banget. Kalau setiap penduduknya makan dan modelnya kayak begitu kan. Kayang banget gitu loh. Petani apa gak capek dia kan? Udah tiap hari nyangkul gitu ya? Iya, nyangkul. Malah gak dihabisin ya Pak? Malah gak dihabisin. Padahal banyak orang-orang yang butuhkan. Iya tuh. Yah tapi namanya juga live ya. Iya. Namanya juga live. Betul. Ini buka dari jam berapa tadi? Tadi. Kita buka pagi sih Mas tadi. Wah udah mateng tuh. Jam tujuh Mas. Jam tujuh Pak. Jam tujuh. Di akhirnya pagi kebetulan hari ini. Mantap, mantap. Ini juga nasi kadang gak habis Mas. Bingung Mas. Mau dikasih siapa? Mau dimakan siapa? Ini harus habis nih. Kalau misalnya disedokahin aja. Nah iya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat nih ceritanya. Iya. Cepada curhat cintang nasi. Ceritanya Pak. Masinya kurang enak. Bukan. Masinya enak-enak. Kalau disini dipakai enak. Mas itu terkenal banget antingannya. Kopi yang mana ini kopi? Kopinya ini Pak. Kopi susu, susu jahe. Saya teh tawar aja Mas. Teh tawar. Teh tawar. Tawar satu Mas Iwi. Kalau kopi tanpa gula ada gak? Kopi tanpa gula ada sih Pak. Kopi tanpa gula. Cari dulu ya Pak. Ah. Atau jahe lah. Gula Pak. Yang spesial mix. Sedang habis ya? Jahe aja. Oh jahe. Oke. Ini ya Pak. Ceritanya seru. Nasi-nasi. Bagaimana itu tadi? Ini Pak. Ini tuh curhat ceritanya ya sama Mas Iwi. Gak sengaja. Jadi anak saya tuh kalau makan kan suka gak habis gitu. Saya mikirnya kan ya anak kok udah dibilangin bolak-balik. Tapi kok tetep ini. Namanya juga anak kecil sih memang. Cuman saya ngebayangin kalau misalnya setiap anak, setiap orang Indonesia makan gak habis. Nasinya sisa. Agak gimana rasanya gitu kan. Kasihan ya mau petani. Sebagai orang petani tuh. Perasa tersinggung tuh kalau makanan gak habis. Nah. Apalagi masih banyak. Suara-suara kita yang masih butuh juga kan. Iya. Loh Bapak dari mana ini? Dari Bandung. Dari Bandung kan? Saya dari kantor kepala desa. Karena ini kan ada program sertifikat penelitian sebuah ikan masal. Oh penelitian sebuah ikan masal. Ya tapi saya. TNPK Nopo di sertifikat. Cuma tanah di sertifikat. Dan dengan biaya yang murah. Tanah. TNPK tanah ya. Berarti dengan ngelola tanah apa? Pertanian mas. Oh. Pertanian? Iya. Kebetulan banget. Iya. Jadi ngomongin tentang nasi yang ini ya mas. Nasi yang sudah menjadi pupur. Alah. Nasi yang tidak habis. Nasi yang tidak habis. Ceritanya gimana nasi yang tidak habis. Kalau saya ada solusi. Gimana apa? Dikumpulkan buat pupuk. Oh. Loh bisa tuh seperti itu? Bisa. Bisa sekali. Tak pikir pupuk itu ya dari kotoran hewan dan lain sebagainya. Oh tidak. Sekarang itu. kami bersama mas ini ini. Mas Derman ini. Baru menggerakkan satu gerakan yang membuat pupuk dan racun alami. Pupuk dan racun alami. Ya itu diantaranya dari nasi bekas itu kita bisa pakai. Dari cucian air beras. Cucian air beras. Cucian air beras tajin ya. Bukan. Leri. Leri namanya ya. Itu bisa. Bisa. Kita buat. Karena dari itu. Sebenarnya tidak ada barang yang harus dibuang. Dikumpulkan. Ini formasi luar biasa. Menjadi fermentasi. Menjadi pupuk dengan ramuan-ramuan yang ramah lingkungan juga. Yang tidak. Oh kayak kimia juga tapi. Enggak. 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 Gak ada kimianya. Organik ya. Ya kami kalau organik masih agak jauh ya. Ramah lingkungan itu saja. Ramah lingkungan. Jadi kalau seandainya salah pengamatan di dalam organik. Kita menyebutnya ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Oh gitu. Kalau Bapak, nanti saya udah berapa lama emang jadi petani Pak? Nah saya sejak masih muda. Masih muda? dan kebetulan sekali dulu juga pernah bekerja di perkebunan jadinya tidak terlalu banyak harus menyesuaikan iya 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 tidak punya pengalaman lah ya kecil pokoknya ke pertanian terus saya kerja oh pak giliran juga sama? saya dulu kecilnya juga tapi setelah selesai sekolah terus saya kerja sempat kerja dulu di luar pertanian ya di luar dunia pertanian sekarang karena sudah pensiun kembali lagi ke pertanian kalau di sudut pandang petani kondisi pertanian sekarang itu gimana pak? kalau dari petani itu sesuai program pemerintah itu kan sudah dicanakan bahwa ini ada gerakan mengenai mengatasi ketahanan pangan ketahanan pangan oke maka dari itu sekarang penggelontoran dana itu untuk kegiatan yang sifatnya untuk ekonomi itu cuma terbatas pada ternak ada UMKM dan ada irigasi irigasi yang hilang ada ya itu masing-masing diberikan pada kelompok tani tidak berorangan tapi kelompok tani tetapi di sini kalau saya sebagai petani yang sudah lama menjadi petani dan sudah mulai jamannya Pak Harto sampai sekarang itu sudah tidak cuma ada pemikiran kenapa petani tidak diajak menanam tanaman pangan dan umpamanya Pak Dijagung sudah Pak Dijagung sudah tapi seperti ditunjang dengan pangan yang lain itu dari umbi-umbian singkong pokoknya pisang terus halus terus tanaman yang bisa dimakan untuk mengenyangkan perut tidak harus tadi nasi tidak harus luar jagung kok tidak begitu padahal kalau memang betul-betul sudah ada kelaparan bogol pisang saja bisa dimakan perawah jantung pisang bonggol bonggol bawahnya kan Pak ada yang pisang pelutuk atau pisang jantung kalau jokoreng itu enak itu tapi jantungnya juga lebih enak karena yang diambil yang putih jadi masih sayur nah ini kendalanya setelah itu karena penanaman itu kan serba pakai bubuk kimia nah ini yang jadi masalah kimia itu kalau memang bagus ya begitu kita kasih bubuk kimia mereka buatnya bisa lebih baik tapi untuk faktor tanahnya itu jadi rusak jadi dia itu nggak bisa ditanam berturut artinya sekarang mau tanam cabai tapi setelah panen tanam cabai lagi atau tanam teman yang setara lah cabai, tomat, terong itu kan sefamili nah kalau ditanam itu penyakitnya itu nggak kebal oh artinya kalau kita panen sekali berhasil panen kedua kimia tapi kita berhasil panen ketiga nanti masih yang kimia tadi itu ya efek kimia tadi untuk memperbaiki kita bersama para petani yang peduli dengan tanahnya supaya tidak rusak kita buat yaitu membuat pupuk pembenas pembenas nah itu yang kita lagi galakkan sekarang untuk pandangan yang berikutnya untuk pupuk dan racun organik ini kita berpikir terhadap manusia yang lain orang lain supaya makanan yang kita makan ini bermartabat bermartabat dan berdaulat bukan berdaulat hanya berdaulat titik kalau bermartabat itu artinya dimakan manusia itu tidak ada efek samping tidak ada efek samping terlalu banyak mengenai racun itu di tanaman itu kan ada pori-pori di tanaman itu ada pori-pori juga ya kalau pori-pori itu termasuki kimia tadi itu satu minggu belum bisa hilang nah kalau dimakan kan orangnya suruh makan racun kan namanya tidak bermartabat itu oke 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 begitu lantas juga kita juga membuka karena artinya berapa 250 warganya nambah nambah terus itu juga yang berdaulat jadi harus memikir makanan atau pangan yang cukup untuk seluruh masyarakat ini kalau perlu seperti gembor-gembor Bapak Presiden kita itu waktu masih kemarau kan bingung mencari eksportir beras dari luar negeri kan udah itu nah itu sudah perhatikan kita tapi kalau seandainya kita itu nanam umbi-umbian tadi jadi pengganti kita juga siap walaupun satu kali semusim tanam baru kita bisa makan berasa yang gitu berarti penting banget ya profesi petani gitu ini mas dibenum pak pas hari enggak pesen ini pesen ini aja ini kayak kopi tujuh elemen andelan sepertinya ya saya boleh satu mas boleh siap biar sehat sehat pak lirman sama pak kedimin petani saya dulu sayuran dulu sayuran terus sekarang saya karena sudah tua ini ini sudah tidak masuk lagi apa yang mana oh masuk sayuran terus sekarang saya ketanaman keras yang perawatannya tidak apokat oh apokat jadi itu jadi perawatannya tidak bisa merepotkan merepot sayuran kalau pak di jagung masih enak tapi kalau sayuran aduh sudah tidak kuat gendong tangki saya masih saya nanam bunga kerisan 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 juga tanaman sayuran dan sekarang ini lagi pengen gerakan penuh matahari penuh matahari dengan buku organiknya tadi bu buku organiknya tadi itu ya kita pakai buku organik karena buku buku itu sekarang mahal semua kalau kita cocokkan dengan tanaman sekali kita rugi di penjualan kita pasti rugi dari pembelian buku buku nya sekarang mahal buku nya mahal harga jualnya gimana pak harga jualnya belum tentu mahal sekarang ini bunga bunga kerisan harganya 1 unting cuma 7 ribu 1 genting itu 1 unting itu 10 pohon 10 kembang itu harganya 7 ribu sekarang di daerah saya 7 ribu nah padahal pupuknya itu pupuknya itu satu botol segini yang 100 mili itu harganya 110 110 110 berapa ikat itu kita pakai berapa pohon iya kan banyak itu yang jadi kendala nah sekarang kita cari solusi memakai buku organik alternatif ya alternatifnya makanya apapun organik gak ada yang dibeli dari sekitar-sekitar kita semua hmm salah satu dari nasi tadi nasi isa tadi itu pak ya salah satunya itulah tanaman-tanaman bunga daun-daun yang hijau-hijau itu bisa dijadikan pupuk itu pupuk daun nantinya jadinya kalau buah-buahan yang bekas-bekas yang udah dari kulit-kulit sayur itu kita kumpulin kita jadikan pupuk buah bisa itu juga bisa tanpa beli jadi harus kreatif emang pak ya kita itu solusi yang paling maka di dalam hal ini kalau saya berpikir tentang ke organik tadi atau ke rumah lingkungan itu kita itu harus mengajak petani satu bisa menyediakan bibit unggul lokal sendiri itu ya itu unggul lokal sendiri jadi tidak perlu beli oke itu yang perlu di edukasi ya diajarin dengan pertanyaan kalian ya nah terus yang kedua pupuk dan obat-obatan ini harus juga membuat sendiri oke jangan mempunyai sifat yang sudah kita waksi sejak dulu ketergantungan oh ketergantungan bawa uang ke warung pupuk warung pertanian tadi sudah pakai tapi kita kalau benar rencana untuk menyemprot atau memupuk tanaman ini kalau proses pembuatan itu butuh waktu fermentasi tujuh hari ya ya berpikir tujuh hari sebelumnya itu kita membuat gitu oke kita mau menyemprot ini kita buat kerang sudah dibuat petananya ya kan itu satu botol aqua ini bisa dipakai kurang lebih hampir setengah hektare ini ekonomis ya lebih cemen ya iya satu botol aqua yang satu setengah liter itu kalau udah jadi itu bisa dipakai setengah hektare oke karena aplikasinya itu cuma dua sisi per liter atau kalau keadaan sangat berat lima sisi per liter lima sisi per liter itu dicampur air pak air jadi perbandingannya itu kalau itunya satu cc kalau saya gampangnya gini pakai gelas gelas yang itu ukurnya 200 ml kita pakai setengah gelas itu seratus kalinya perbandingannya itu perbandingan seperti itu seratus kali itu berarti berapa itu kalau 100 ml berarti 10 liter oh iya 10.000 ml 10.000 ml berarti kan 10 liter perbandingannya 1 liter itu cuma untuk setengah gelas satu gelasnya kalau sudah di aplikasi tadi bisa satu pohon coba bisa untuk empat satu sampai empat pohon berarti ya oke berarti keuntungan juga bisa meningkat keuntungan lagi itu free biaya nggak usah maksudnya penjualannya jadi bisa lebih untung gitu ya punya produksi produksinya daripada sayuran maupun bunga maupun tanaman yang lain itu besar-rendah kalau terjadi harga naik kita lebih banyak untung tapi kalau terjadi penurunan harga itu kalau kemaren sempat dengar berita Hiya jadi harga jual dari petani ke ulang ya ya ulang itu harganya kan agak memprihatinkan saya pernah panen tomat saya cerita panen tomat kurang lebih ya satu pintal lah ya satu pintal itu dua keranjang besar itu satu keranjang kan 50 gitu terpanen karena kalau segerian kan berwaktu nggak bisa ya kan dia paling nanti capa 15 sudah tutup makanya saya harus ngambil temen untuk bantuin bantuin ke panen-panen sata-tata bawa ke pasar di pasar jimbarat nggak ada yang mau beli karena udah siangat saya pergi ke pasar rindu sana ternyata blok harganya turun satu kilo 500 perak satu kilo 500 perak artinya kalau saya bawa satu pintal cuma dapat 50 ribu ya ya kan 50 ribu saya pergi karena kan butuh makan ini saya ajak kan yuk kita ke warung kan habis berapa udah kalau yang baru makan sama pecelili sama minumnya kopi atau apa gitu sama temen saya itu habisnya satu orang 27 ribu oh iya malah 2 orang kan 54 ribu 54 ribu saya ada bawa sekintar ya bawa sekintar kuat nggak jenis bawa sekintar itu kata-kata lain waktu itu di situ pemerintah ada perhatian nggak seperti mungkin apakah ada kartu kartu saktinya kalau di zaman Pak Jokowi kan beliau terpenang dengan presiden yang mengeluarkan banyak kartu ya kartu petani ya kartu petani itu orang rumah yang tergabung dalam lombok petani ya ya untuk syarat beli kupu oh biar dapat harga lebih murah ya padahal di tempat saya itu kurang lebih 250 kata 250 kata kartu Nampung itu tidak yang masuk kelompok petani cuma 25 kan cuma 25 orang yang mempunyai kartu yang bisa beli yang beli itu yang lain kan nggak bisa kasihan ya maka dari itu kami juga berharap sistem yang seperti itu bisa dirubah ya jadi tidak tergantungan dengan yang mempunyai kartu yang mempunyai hak beli kupu kupu ya karena nggak semuanya bisa terbantu kan jadinya maka kami berpikir dengan kesempatan seperti itu larinya kepada pembuatan kupu dan racun organik itu supaya tidak ketergantungan itu ini ide dari siapa kalau buat kupu organik tadi awalnya apakah ada pembina nya juga orang kalau terpaksa itu pasti cari solusi jadi kreatif jadi kreatif jadi kreatif kalau itu kita tidak pungkirim kalau masalah itu kami kalau kebetulan kebetulan diajak anak saya pergi beli buku dan sebagainya kan ada buku yang tulisannya buku pembuatan buku kami ini kita beli kalau sekarang tidak susah lagi karena di Youtube sudah banyak dan yang saya sangat-sangat terkesan dalam hati saya itu ada seorang yang dulu mencetuskan tani lestari mencetuskan ide tani lestari apa itu tani lestari itu membuat tanaman ini tidak pakai pupuk kimia itu oh satu-satunya di Indonesia yang didengar oleh BHO sampai-sampai dihaku bahwa di Indonesia memang ada petani lestari itu itu diterjemahkan dalam bahasa alat lainnya kan Urbani iya 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 itu itu maka kami mendapatkan penyuluhan itu umpet-umpetan mas kenapa pak kok umpet-umpetan mas tidak boleh karena waktu itu gencar-gencarnya pupuk kimia iya harus beli pupuk urea harus beli bisnis kan ada program pemerintah itu kita susah untuk bekerja itu sempat gitu kalau ketahuan bisa di ini juga ya mengangsi ya ya kalau dibuka bibit saja bibit saja yang di Klaten itu saya lihat tuh kalau tidak tanam di IR26 cabuti harus ya soalnya alasannya tahan terhadap perang coklat alasan mereka begitu itu padahal kayak gitu emang atau gimana ya enggak enggak juga ya enggak juga ya malah-malah sekarang kalau anda belum tahu kan dengan itu belum tahu semua padi yang sangat hebat di Indonesia namanya padi jowo atau seri kuning padi jowo padanya dimilih Australia itu kok bisa iya atau karena sini diambilin sini malah nggak punya padinya itu padinya itu 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 tapi di aneh-ane di potongi kalau sekarang kan padi IR itu kan ini sudah bisa dipanen pendek-pendek Nah, itu ada sejarah yang seperti itu. Itu tahun berapa Pak? Ya, awal-awal ada Bimas Inmas itu tahun berapa itu? Belum, belum, belum. Ya mendekati 70, saya belum mempunyai istri kok. Oh, masih bujang. Ya, kita 77. Oh ya, itu Inmas ya? Impress. Sampai sekarang patennya dimiliki sama Australia? Iya. Padahal dari sini ya? Sebenarnya. Kalau Anda melihat, jadikan meresani ke daerah. Apakah sekarang itu masih ada tanaman lombok yang lokal? Terus jagung yang lokal. Itu tidak ada. Sedikit. Apa? Sedikit. Sedikit sekali. Itu susah dijumpai. Ya. Terus, Cobis yang lokal. Bungakul yang lokal tidak ada. Sudah diambil semua sama orang, siapa yang tidak tahu. Kalau kita mau mencari bibit asli lokal Indonesia, itu cuma ada di pilih, di bank bibit namanya IRI. Padahal itu asli Indonesia. Iya. Iya. Untung di sana masih bisa disimpan ke sana. Seandainya kalau terpaksa sekali, baru sana mau mengeluarkan bibit-bibit itu. Pertama ini Petani pernah menyuarakan itu ke pemerintah nggak Pak? Belum. Enggak ada. Pembelian sistem pembelian pupuk ini. Sangat susah sekali untuk menambahkan pupuk. Sebelah salah ya. Iya. Makanya Pertani itu selalu dibugikan. Nah itu dia Pak. Selalu dibugikan. Sampai dengan saat ini juga sama seperti itu. Memang di atas digembur-gemburkan. Begini kita harus membantu orang petani. Tapi kenyataannya nggak nyampe sampai di dasarnya itu sampai di petaninya itu nggak nyampe. Menurut Cendengon, menurut saya halusnya itu pemerintah gimana sih? Biar supaya yuk petani juga kita mengharapnya tetap sejahtera ya. Saya punya pandangan begini. Kalau pemerintah mau, ya mungkin sudah mengucurkan dana untuk sistem pembelian daripada hasil pertanian. Seperti harus masuk kooperasi ini. Kalau masuk kooperasi. Itu kita tidak dipermainkan oleh dagang-dagang. Karena standar daripada pengeluaran penjualan hasil tani ini. Sudah ditentukan. Ada pelakonnya. Karena yang namanya analisa usaha tani ini. Menganalisa semua penanaman pangan dan lain di bawah insyairan. Itu bisa menemukan harga yang sesuai. Standar. Nah tinggal untungnya mau ditambah berapa. Jadi kesepakatan ya antara petani dan pembeli ya. Dan itu tidak ada tindakan yang sangat signifikan. Dibentuk seperti ini. Ternyata tidak anu. Tidak dijalankan sesuai apa yang diharapkan oleh petani. Dan petani sendiri karena kurang pawasan dan pendidikan. Itu seandainya anda pedagang. Saya masuk kooperasi. Ini 100 rupiah. Sudah ribu. Tempat saya aja. 110. Kan lari kesana. Tapi kan tidak berpikir jangka panjangnya bahwa. Nantinya akan lebih ketepuk lagi dari Selatungga menjadi 50 rupiah. Seperti rumah tadi. Karena tidak ada standarnya kalau sama Tengkula kan. Terserah dia soalnya. Ini saya pengalaman lagi dari harga bunga. Papanen bunga. Papanen bunga itu. Satu ikat. Pena 10 ribu. Itu di Badungan ya. Satu ikat 10 ribu. Ikat 10 ribu. Begitu saya tanya di sini. Di mana itu? Semarang itu. Di Karyadi itu. Ya Kalisari. Kalisari ya. Kalisari. Tapi ikat itu 30 ribu. Tapi ikat itu 30 ribu. Dengan bunga saya lho. Iya. Sama. Itu Tengkulanya untungnya berapa. Pertani itu nunggu 3 bulan dulu. Atau 3 bulan setengah baru panen. Iya. Tengkula itu cuma nunggu berapa jam. Itu udah untungnya lebih berdipat-dipat. Kalau kita nggak punya kooperasi yang dimongin Pak Artu Giming tadi. Pertani kan selalu dimuji kan. Nah tapi menyambung dengan pertanyaan. Mas tadi ya. Nah sekarang sikap pemerintah bagaimana ya. Mencari orang yang pas itu. Iya. Mereka itu bener-bener yang mau terjun melihat keadaan petani seperti apa. Ya mereka yang ditugaskan. Untuk memberikan subsidi atau kelompok-kelompok petani yang membuat kooperasi-kooperasi. Nah itu kemungkinan juga petani bisa dijunjung. Nah ini kayak. Ini berarti mas. Apemarin Anies bikin kontrak farming. Nah. Di beberapa daerah. Kalian kayaknya baru-baru sudah nonton di Instagram itu. Pak Anies tuh bagus. Kontrak farming nggak Pak? Awalnya kan dari keprihatinan karena ada program food estate terus gagal. Nah itu kan idinya ya Pak Anies ya seperti itu. Tapi tinggal pelaksanaannya itu orang-orang itu sampainya ke bawah itu benar-benar nggak itu. Tapi kalau konsep kooperasi kan hampir. Kayaknya sama dengan kontrak farming ya. Ada kesepakatan antara petani. Itu harapan petani itu. Harapan petani itu semuanya seperti itu. Apalagi kalau kita pikir di negara kita Indonesia ini kan. Banyak orang-orang yang pandai untuk menangani seperti itu. Sistemnya apa dengan undang-undang apa. Peraturannya apa kan. Bisa. Nah tinggal melaksanakannya. Tinggal melaksanakannya. Itu dia yang perlu dikawal terus Pak Anies. Ngomong-ngomong udah gini. Pak ini jemilannya loh. Jemilannya. Bapak anaknya berapa Pak? Empat. Empat. Ada yang menerusin nggak profesi Bapak itu? Tani. Anak saya yang terakhir itu memang sekolah di SMK pertanian. Oh. Tapi pilihan anak saya kok kayaknya kalau ke pertani nggak mau dia. Mungkin lahannya kurang lewatkan. Oh gitu. Puluhan saya. Padahal ini tanahnya tanah sendiri. Iya kan sendiri saya. Akhirnya sekarang lagi merantau dia mencari kerjaan di Jakarta. Iya kan Ruta. Nggak tahu di kesana. Katanya sih masuk profesi A. Wow. Ini dia. Ya ya ya. Alhamdulillah nih Bapak datang ini jadi tahu nih. Ya jadi tahu ternyata. Awal dari nasi sisa. Nasi sisa. Nasi sisa. Ternyata bisa bikin pupuk sendiri. Kami itu cuma berpikir supaya ilmu yang saya punya. Saya berikan kepada generasi muda. Ya. Itu supaya merasa ditinggali pemikiran yang seperti itu. Ya warisan ini. Ya warisan. Kalau tidak pelit-pelit menceritakan. Tidak saya ceritakan. Kan mereka juga kasian mencari sumber-sumber. Ya nggak jelas. Hahaha. Semoga ada penerus-penerusnya Pak Yoh. Sama terbunyum sangat ya lagi Pak Yoh. Jadi tahu saya maksudnya saya untuk petani kebetulan ya. Iya. Penikmat aja. Penikmat hasil tanya. Yang ternyata itu bibitnya dari luar semua ya. Iya betul. Itu. Itu seperti itu. Orang terbunyum pada pemulihan di Juta saya sudah. Kadang-kadang megab-megab itu. Petani yang tidak punya itu. Betul. Sekarang bibit kayak bibit apa ya. Cabe itu. Bibit-cabe itu. Padahal kita bibit sendiri yang bisa. Tapi kan suaritasnya beda ya. Nggak sebesar yang S1 loh. S1 buahnya pasti gede, bagus gitu. Tapi itu dari luar semua. Semuanya ya. Orang sini kemana aja. Kok nggak bisa seperti itu gitu. Harusnya bisa ya. Kalau orang sini seperti saya, petani. Itu boleh dikatakan maklum. Iya. Tapi seorang ahli-ahlinya yang bisa buat hibrit. Bisa membuat hibrit unggal lokal. Tidak bisa satu, itu hibrit. Unggal lokal. Nah itu. Apa ya? yang mereka-mereka itu loh kalau kita ya harus tiga manut-manut aja ya